Iya, PRPRESS itu lebih kuat Pak Haji. Sudah menjadi PRPRESS lagi ya? Iya, duit. Triliunan tuh Pak Haji. Pejabat Tasik, sadar nih kita punya PRPRESS 87 tahun 2021 tinggal berealisasikan. Di payung hukumnya, undang-undangnya sudah ada. PRPRESSnya sudah ada. Sudah ada, betul. Tinggal nanti realisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Sibatu edisi podcast. Pada kesempatan ini, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu dan kita juga kedatangan narasumber kita yang insya Allah sangat berkompetensi sekali. Beliau ini adalah salah seorang pencetus dari Garut Utara atau disebut namakan dengan pimpinan atau ketua PM Gatra Garut Utara. Dan nanti kita bahas, kita tuntas bahas mengenai Garut Utara karena beliau yang sangat kompetensi di dalamnya. Dan beliau juga adalah salah seorang calon legislatif DPR RI Jabar 11. Nanti kita juga berbicara visi-visi dan beliau-nya ya. Nah, di depan saya ini adalah Haji Kholil Aksan Umarjen. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Gimana kemarinnya Pak Ji, kemas sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah-berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan, rizki kepada kita semua dan juga kehidupannya. Amin. Amin. Ya Pak Ji, terkait dengan di podcast saya sebelumnya, saya ada podcast-podcast yang menerangkan tentang Garut Utara. Semua orang yang saya podcast, itu mengarahkannya ke Pak Haji. Nah, Alhamdulillah pada saat ini kita sudah hadir di depan saya ini, di studio kami ini, Pak Haji yang lebih kompeten. Minta dijelaskan Pak Ji tentang Garut Utara. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harus bicara dari awal, ini perjalanan panjang, perjuangan. Masya Allah. Untuk mewujudkan ke Kabupaten Garut Utara. Ya. Itu di, kita berawal dari 2012. 2012 sudah dimulai, Pak Ji. Di awal dengan deklarasi di komplek kawasan bersejarah di makam Prabu Bijaya Kusumah. Iya, iya, iya. Sunan Cipancar. Sunan Cipancar, betul. Di samping bupati terakhir, di samping makam bupati terakhir kebupaten Limbangan. Iya. Sewaktu Ibu Kusumah Limbangan, Raden Wangsa Kusumah 2. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saat itu deklarasi dihadiri lebih daripada 5.000. 5.000 masyarakat? Itu dari berbagai? Dari berbagai. Banyak-banyaknya dari pesantren. Dari pesantren, ya. Pahadian. Termasuk juga pasukan para lurah ya, para kepala desa. Iya, iya. Dan semua hadir. Intinya, bahwa ada keinginan untuk melihat masa depan. Pentingnya kebupaten Limbangan menjadi pusat pemerintahan lagi. Seperti dulu kebupaten ya? Iya, iya, iya. Pada saat itu, Alhamdulillah, dengan maruah, jadiru, limbangan ngadau ngora. Hmm, limbangan ngadau ngora ya. Ya, peradaban politik, limbangan, kan gitu ya. Iya, iya, iya. Baru. Betul, betul. Kita tidak mungkin bikin kerajaan, bikin keselutaran, tapi yang sangat memungkinkan adalah bikin kabupaten. Kabupaten. Alhamdulillah. Dan saya harus melaporkan, dan terima kasih kepada seluruh pengurus PM Gatra, dan juga para pemakarsa. Ya, dari seluruh banyak yang tergabung saat itu, yang deklarator. Berapa kesempatan, Pak? Toko-toko. Sebelas kesempatan. Sebelas kesempatan. Sebelas kesempatan. Terima kasih atas dukungannya. Dan Alhamdulillah saya harus laporkan. Oh iya, Alhamdulillah. Melalui Kang Dadang nih, Bu Rokkes. Oh iya, iya, iya. Terima kasih. Silahkan Pak Ji. Bahwa perjuangan pemekaran Garut Utara sudah ditandatangani. Disetujui oleh Bupati Garut dan DPRD Garut melalui Sidang Paripurna pada tanggal 1 Oktober 2020. Pada saat 2020 itu sudah selesai. Sudah selesai. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Ya, dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. Ya kan? Melalui surat keputusan bersama dengan DPRD. Melalui Sidang Paripurna. Dan Alhamdulillah saat ini usulan pemekaran Garut Utara dengan seluruh perserotannya termasuk kajian akademis sudah sampai di pusat. Di pusat? Oh luar biasa. Sudah di meja presiden nih. Melalui Kemendagri, DPRD, yang terkait pemerintahan pusat. Dan Alhamdulillah dari kajian akademis oleh UNPAD, defisit UNPAD, bahwa nilai poinnya, kapasitas untuk Gatra itu tertinggi. Tertinggi yang? Di Jawa Barat, dari seluruh CDOB yang dikaji oleh UNPAD, oleh UNPAD. Padahal duluan yang garsel ya Pak Haji? Nah duluan, tapi kita punya poin nilai tertinggi, 354 berdasarkan undang-undang pemerintahan nomor 23 ya, 2014. 2014, jadi Alhamdulillah artinya Gatra sudah layak. Sudah layak menjadi sebuah kabupaten? Sebuah kabupaten, sudah sangat layak. Jadi sedikit lagi, tidak sangat layak. Karena sedikit lagi? Sedikit lagi, kalau sudah ada lahan ibu kota itu sudah sangat layak. Apakah sekarang sudah diputuskan Pak Haji untuk ibu kota? Sudah, kawasannya sudah. Dan apakah sudah diparipurnakan di DPR RI? Sudah. Sudah selesai? Sudah selesai. Tinggal sekarang menunggu keputusan dari Presiden. Tinggal lahannya saja sekarang. Tinggal lahannya. Gatra ini, makanya di jabar ya, di pusat, saya juga ketemu dengan ketua DPD, Kemendagri, dan terus menurutkan komunikasi yang sangat layak, siap untuk dibekarkan itu Garut Utara. Garut Utara luar biasa. Ini untuk lahannya, luasnya Garut Utara itu mencakup sebelah kecematan. Berapa itu Pak Haji? Luasnya. Apakah ditentukan sebuah luas dari sebuah kabupaten? Atau tidak? Nah, sekarang kan belum PP, masih RPP. Oh, masih RPP. Dalam RPP ada usulan terkait masalah luas wilayah. Luas wilayah. Karena itu termasuk peseratan dasar. Betul. Peseratan dasar itu adalah cakupan wilayah yang termasuk luas wilayah dan jumlah penduduk. Betul. Dan itu sudah, sudah terpenuhi. Iya, iya. Terus sekarang ada moratorium. Apakah ada political will di sana? Di moratorium itu? Nah, moratorium ini, ini kan bukan guna-guna. Bukan peraturan presiden. Bukan perpuk. Bukan, ya. Tapi itu kan kebijakan. Berarti ada political will di sana? Ada political will. Kebijakan presiden melihat karena banyaknya, alasan. Alasannya kenapa? Alasannya banyaknya. Daerah-daerah yang dimekarkan, yang dianggap gagal, yang pada akhirnya menjadi beban APBN. Tetapi kan itu di luar Jawa. Betul. Seperti Papua. Papua kan duluan itu ya? Iya, di luar Jawa. Tapi untuk Jawa Barat, semuanya sukses. Termasuk Pangandaran, Banjar, Cimahi, Bandung Barat, yang kemarin dimekarkan semuanya sukses. Sukses. Tidak gagal. Jadi kalau hak moratorium ini, ya kan, alasan dimoratoriumkan banyak pemekaran yang gagal, itu tidak berarti bagi Jawa Barat. Jawa Barat. Makanya kami, saya selaku ketua PM Gatra, juga saya selaku ketua Korkode TADA CDOB Jawa Barat, Forum Koordinasi Desain Perlataan Daerah. Oh, luar biasa. CDOB. CDOB ya? Tom, ya. Keuntungan dan kerugian dari sebuah pemekaran, Pak Haji. Menurut Pak Haji nih, banyak keuntungan atau banyaknya? Justru selama ini, kenapa harus ada pemekaran? Nah. Iya kan? Selama ini kita dirugikan. Dirugikan dalam tatanan yang bagaimana, Pak Haji? Dirugikan. Diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil? Tidak adil. Oleh pemerintah pusat. Dalam hal apa? Dalam segi politika, budayaka, semua? Semua lini? Semua lini. Kita tanpa sadar, Jawa Barat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Karena atas berdasarkan perimbangan. Salah satu contohnya, Pak Haji. Salah satu contoh, mohon maaf saya potong. Salah satu contoh dari kerugian yang dirugikan dari pusat itu seperti apa, Pak Haji? Begini, kita bicara duit. Iya, duit. Duit dari pusat. Betul. Yang ke provinsi Jawa Barat. Betul. Berbeda dengan yang ke provinsi Jawa Timur. Oh. Jawa Timur dengan penduduk 30 juta, kabupaten kotanya 38. 38. Jawa Barat? Jawa Barat 50 juta penduduk, kabupaten kotanya 27. Beda berapa tuh? Beda tiga itu. Semelah. Sebelas ya, sebelas. Sebelas kabupaten? Betul. Kota kan? Ya. Kalau per kabupaten APBD-nya, minimal 4 triliun. Selisihnya berapa? Wah, luar biasa. 44 triliun. 44 triliun. Selama ini kita rugi. Ada selisih 44 triliun. Masya Allah. Dan yang mengalir dari pusat ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Sementara ke Jawa Barat? Ke Jawa Barat 27 karena masalah. UDA dari pusat tidak melihat jumlah penduduk atau luas wilayah. Tapi jumlah pusat pemerintahan. Seperti desa. Desa di kita baru 5 ribu. 5 ribu, betul. Nah, Jawa Tengah 8 ribu. Berbedanya. Dana desanya besar kemana? Berarti Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya kan? Ya. Keuntungannya, kalau desa dimekarkan, dari tadi jadanya dana desa 2 miliar ke desa, dimerkarkan jadi 2 desa jadi berapa miliar? 4 miliar. 4 miliar. Begitupun Garut. Masya Allah. Garut sekarang, 42 kecamatan dengan jumlah penduduk. Berapa juta sekarang? Berpisah 3 juta dan terus bertambah. Bertambah, ya. Dengan 4 triliun APBD. Kalau jadi tinggal kabupaten. 12. Nah. Sebuah keuntungan. Sebuah keuntungan. Sebuah keuntungan. Betul. Jadi, makanya, saya memastikan, dan itu sepakatlah dengan Pak Rudi Gunawan, dengan Pak Helmi, dengan Pak Gubernur, Garut tidak akan berubah dengan gunta ganti bupati. Tapi Garut akan rubah cepat dengan nama bupati. Karena nama bupati itu nama APBD. Nama APBD. Lagi ya, punya jadi 3 kabupaten di Garut, hal yang harus dilihat keuntungan lain, kita punya 3 kota besar. Betul. Sebagai pusat pemerintahan. Pemerintahan. Sekarang kota Garut, Semrawut. Betul. Iya kan? Iya. Dengan 3 juta penduduk, 42 kecematan, semua terkonsentrasi, kegiatan. Iya kan? Di satu titik. Di satu titik. Coba diurah jadi 3 pusat pemerintahan. Itu akan menambah luar biasa itu. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Pak Haji ke depan sebagai, ya mudah-mudahan moratorium secepatnya bisa dicabut tuh. Itulah. Pendingnya moratorium segera dicabut. Amin, amin. Tetapi yang harus kita sanggari, ya kan? Garut, kenapa dari dulu tidak mekar? Kenapa Pak Haji? Iya kan? Kenapa? Tidak ada orang yang berkompaten kah? Urusan pemekaran ini memang secara prosesnya adalah dengan politik lokal. Betul. Politik kabupaten, provinsi. Tetapi eksekusinya adalah politik pusat. Pusat. Nasional. Betul, betul. Makanya perlu. Perlu seorang yang dari Lalu yang mewakili Garut di pusat orang Garut. Garut yang memperjuangkan pemekaran Garut Utara. Oke, nanti siap Pak Haji. Nanti kita ke arah sana. Sekarang Pak Haji untuk ibu kota nih. Saya dengar-dengar ibu kotanya di Cibiu. Tapi ya ada sedikit kenala. Itu gimana Pak Haji? Karena kemarin yang dari podcastnya ada pengen tiga kecamatan tuh jadi bagian daripada ibu kota. Menurut Pak Haji? Ya. Begini, kemarin kan waktu di surat keputusan bersama Bupati dengan DPRD mesti adit tunjuk satu kecamatan yang ditetapkan sebagai calon ibu kota. dan kita tetapkan Cibiu. Karena Cibiu memenuhi ranking satu dari kajian akademisnya. Jadi akselisasi jarak kematik ya kan kecamatan dan sebagainya itu lebih Cibiu. Namun ada hal lain mungkin kita harus paham kita harus paham bahwa untuk kawasan ibu kota ini ada aturan-aturan dari Kemendagri pemerintah ya kan dan diantaranya masalah kemiringan tanah dan itu juga jadi pertimbangan pertimbangan juga ya karena ada kemiringan tanah itu kemiringan tanah di Kemendagri sehingga pihak UMPAR sebagai pengkaji juga selain menetapkan Cibiu memang yang paling ideal yang paling layak memenuhi kriteria kriteria nomor satu sebagai calon ibu kota juga diusulkan adanya wilayah gabungan ini usulan dari mana Pak Haji? usulannya dari mana? dari pusat? UMPAR oh dari UMPAR? hajian akademis oh iya iya dari para pakar para pakar-pakar ya betul ya diusulkan untuk dipertimbangkan adanya wilayah gabungan antara tiga berapa kecamatan? misalkan Cibatu empat desa kemudian Limangan tiga desa Cibiu tiga desa dimana nanti ke depan dengan desain ke depan sebandegantan itu bahwa untuk pusat pemerintahan perkantoran pemerintahan di Cibiu pendopo di Limbangan dan zona komersial macam pasar modern industri apa bukan bukan tidak masuk kawasan ibu kota pasar modern kemudian perkantoran perkantoran modern ekonomi itu di Cibatu oh luar biasa ada stasiun berarti disana akan tumbuh ekonomi-ekonomi yang luar biasa oh iya jadi ada pemerataan pembangunannya terasa pendopo di Limbangan tetap sesuai dengan sejarahnya pusat pemerintahan di Cibatu perkantoran pemerintahan dan zona ekonomi ya kan ada di Cibatu ini usulan dari Unpan ya oh iya bukan usulan dari PMGATRA tapi ini usulan dari para pakar-pakar dari Unpan Apabila Cibiu secara keceluruhan ditolak oleh Kemendagri karena faktor-faktor persyaratan tadi tetapi kalau seperti kalau Kemendagri atau pemerintah pusat menyatakan tidak masalah ya sudah di Cibiu saja oh begitu jadi tetap di Cibiu kalau Kemendagri siap Cibiu saja begitu kan oke opsi duanya tadi mudah-mudahan sih kalau saya harap pemekaran ini segera cepat karena disana akan tumbuh baik perkantorannya mungkin ada anggota dewanya ada bupatinya segala macam ya dan ini akan memberikan efek atau dapat manfaat yang luar biasa untuk Garut bukan hanya Garut Utara saja bukan jadi dengan pemekaran ini insyaallah berbagai hal masalah yang selama ini berkembang di Garut termasuk juga kemikinan ekstrim resiko yang akan terjadi di masa depan akan tersersersaikan dengan pemekaran karena yang bermasalah di Garut ini perputaran uangnya kecil Pak yang 4 triliun untuk 42 kecematan kan sangat makanya sangat ya pantas kalau Garut termasuk gila biskin karena perputarannya kecil ada juga dari APBD yang diserap oleh para ASN setiap hasil gajian belanja di Alphamaret itu pindah lagi ke Jakarta yang putarannya lebih gila gak di lokal gitu kan gak di daerah betul ya mudah-mudahan nanti saya bisa menghadirkan Pak Haji dan informasi yang Pak Haji sampaikan ini mereka masyarakat teredukasi bahwa pemekaran itu sangat penting tidak hanya politikal saja tapi juga disana ada keuntungan-keuntungan buat masyarakat juga Pak Haji oh iya dan ini adalah baka ini adalah satu tanggung jawab kita bersama untuk menggolokan karena ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengatasi resiko-resiko berat masa depan apabila kita tidak berbuat sesuatu hari ini sebagai tanggung jawab terhadap anak cucu ke depan masalah kita saat ini juga luar biasa banyak bayangkan masalah yang akan terjadi untuk anak cita ke depan dengan pertambahan penduduk dengan wilayah yang terus segitu ya kan dan ini harus menjadi perhatian kita kita punya hidup hari ini juga punya tanggung jawab terhadap masa yang akan datang bagaimana kita bisa mewariskan mata air untuk anak cucu kita dan hari ini pemekaran selusinya bagaimana Garut nambah keuangan nambah kewenangan darut nambah keuangan dari 4 triliun jadi 12 triliun nambah bupati jadi 3 nambah anggota dewan juga jadi 150 terkelola tidak selesai tidak setidaknya 80% selesai banyak hal masalah disini tidak akan selesai tapi mudah-mudahan Pak Ji saya kaitan mudah-mudahan moratoriumnya cepat dicabut dan kita beralih sekarang Pak Ji kan lagi mencalonkan sebagai anggota legislatif di DVRRI itu Jabar 11 terkait dengan visi-misi Pak Ji boleh diceritakan kita kolaborasi dengan masalah dengan pencabutan moratorium silahkan Pak Ji baik pertama yang dicatat saya tidak akan nyalon dewan baik di pusat atau dimana tidak nyalon dewan tidak tidak tertarik tapi karena ada perjuangan inilah saya menjadi harus mencalonkan sekarang jadi jadi pemekaran ini adalah perjuangan 12 tahun yang luar biasa Pak Ji itu 12 tahun bukan perjalanan yang murah dan tujuan-tujuan dari pemekaran itu jelas ini akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat dan juga akan merubah kemajuan daerah akan merubah peradaban juga merubah peradaban seluruh Garut Pak bukan hanya Genggutara ya kan maka saya bismillah karena kalau beda perjuangan di luar kita tidak punya posisi politik kan gitu bukan tidak ada manfaat ada tapi kurang cepat makanya saya harus ingin cepat makanya harus masuk di posisi politik politik karena strategis politik itu bisa merubah bisa merubah kita punya political will saat ini kita punya link politik dan kita punya power politik tapi tidak punya kedudukan politik mau bagaimana nah saya harus masuk di sistem politik untuk tujuan memperjuangkan percepatan pemekaran Garut Selatan termasuk Tasik Semaya Selatan termasuk seluruh pemekaran di Jawa Barat Masya Allah itu ya ya kesatu visi yang kedua yang kedua bahwa mungkin orang Cibat tidak salah kita sudah diberikan keuntungan oleh pusat Pak keuntungan apa Pak orang Garut orang Tasik yang wilayah bagian Jawa Selatan sudah diterbitkan terbitkan apa Pak Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Jabar Selatan Jabar Selatan Lenggar Gaduh Selatan Bukan Tasik Selatan Jabar Selatan meliputi mana saja Pak Haji dari Pangandaran sampai ke Pangandaran sampai Sukabungi sampai itu jadi ada disitu sudah Peraturan Presiden Perpres Perpres sudah kuat berarti sudah kuat nomor 87 tahun 2021 misi saya mengawal realisasi dari Perpres itu jangan sampai Perpres itu diserap sama Antura terus jadi pelabuhan jadi infrastruktur jadi KK jadi apa sementara kita di Garut ini barangnya ada Perpres apakah itu sudah dipublikasikan Pak Haji oleh anggota Dewan sebelumnya mestinya Dewan saat ini yang awal Pak tetapi karena dianggap waktu saya bicara dengan pejabat Garut dan ini reaksisinya belum ada maka itu masuk dalam misi saya harus kawal itu dan Alhamdulillah pada tahun ini pun dengan payung hukum Perpres itu ke Garut juga dalam waktu dekat sudah menjadi sudah menjadi dalam waktu dekat akan turun pembangunan berupa revatirasi pasar Sikajang 80 miliar itu dananya itu dari pusat Singapana 120 miliar nanti ada stadion stadion yang dimana Pak Haji nanti rahasia masih rahasia Pak Haji itu lebih kuat Pak Haji sudah menjadi PR Pres lagi iya iya duit ini penjabat triliunan Pak Haji sadar nih kita punya PR Pres 87 tahun 2021 tinggal merealisasikan di Pak Haji hukumnya undang-undangnya sudah ada PR Pres sudah ada betul tinggal realisasi betul saya mencalonkan ke DPR RI betul dalam misi kedua saya untuk mengawal realisasi Per Pres 87 tahun 2021 supaya nanti terserap terserap duitnya ada dari pusat itu terliunan Pak luar biasa tapi yang dirasakan mungkin hanya sebagian satu daerah atau beberapa daerah Pak Haji mestinya tergantung dari kita harusnya terserap semua harusnya terserap terminal apa segala macam pasar-pasar modern pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan ekonomi khusus bisa juga kawasan industri atau apa apakah selama ini disembunyikan Pak apakah selama ini disembunyikan dari saya juga tidak mengerti karena dari situ tidak sembunyi Pak terbaca 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 tapi masalahnya makanya dari situlah kita itu mikir orang-orang berpikir kalau orang pintar sudah banyak makanya digadut banyak dokter serjana profesor juga ada tapi masalahnya mikir kita perlu orang-orang berpikir betul karena berubahnya suatu kaum bagaimana kita nasib berubah atau apa juga kita mau berubah adalah dengan berpikir orang-orang orang-orang itu itu berpikir itu di perintah Quran tidak usah pintar orang-orang pintar banyak yang harus dimiliki yang harus dimiliki harus dimiliki itu tapi sekarang banyak peminta tapi sekarang banyak orang pintar tapi kebelingger itu kan makanya cerdas itulah penting sidik ya kan amanah terus amanah yang amanah banyak yang sidik insyaallah saya percaya yang tablik ada sistem sekarang sudah beres yang masalah ini yang cerdas banyak banyak yang cerdas karena cerdas ini belum tentu belum tentu karena kita perlu pemimpin yang cerdas butuh pemimpin yang cerdas garut maju mundurnya garut tasik tergantung pemimpin kita wakil-wakil cerdas apa enggak ya kan cerdas membaca situasi cerdas ini enggak bisa enggak bisa dibeli dengan uang hijah-jah bukan enggak hijah kecerdasan yang ada tes kecerdasan tes kebetul kekelegensi tes agio yang mudah-mudahan ke depan lah yang nyalon bupati yang nyalon dewa tes agio lah kecerdasan karena bagian penting ini penting rasulullah menentukan kecerdasan ini untuk maju di satu daerah menentukan itu harus dimiliki oleh satu pemimpin termasuk yang ngomong siap jadi wakil rakyat termasuk saya termasuk harus siapa harus cerdas harus patona harus patona amin 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 terus dengan terkait ketiga oke oke itu kedua ya tadi ketiga nih ketiga visi ya visi ketiga ya ya visi ketiga memperjuangkan keadilan penyerapan anggaran APBN untuk Garut dan Tasik Malaya sebagai dapil saya nah ini kan jadi wakil rakyat tugasnya kan bagaimana mengiring APBN ya APBN itu gede 3 ribu triliun APBN 4 triliun APBN itu lebih gede lebih gede kita malah pada gedengan apa pelaksana teknis APBN itu kan ada kementerian PUMN selama ini udah nyampe berapa persen diserapnya Pak Haji diserapnya berapa persen di Garut berapa persen Pak Haji yang pertanian ya PUPR kementerian seluruh kementerian apakah sudah 100% diserap iya kayak begini kayaknya masih kurang iya artinya akses untuk menyerap itu yang seharusnya oleh wakil-wakil rakyat kita jadi dengan adanya Pak Haji mencalon menggiring APBN dan APBD supaya terserap terserap ke Garut jangan tiap tahun beri jagung aja terus coba stadion yang ketipat misi saya menjungjung tinggi martabat bangsa negara dengan memanusiakan masyarakat dalam kesetaraan dan memanusiakan masyarakat memasyarakat manusia memanusiakan masyarakat yang sudah merasa tidak jadi manusia ya kan itu kan tugas pemimpin itu wakil rakyat memperjuangkan penderitaan rakyat ya kan dengan penderitaan keluarga bagaimana rakyat rakyat yang sudah merasa tidak jadi manusia dimanusiakan kembali seperti yang menjadi manusia orang bodoh karena tidak ada ilmu tidak bisa sekolah orang sakit karena tidak punya duit rumah sakit tidak bisa bayar BPJS kelangkaan pupuk terlalu jana-jana yang tidak banyak beban iya kan ditinggal suami iya kan tidak laku lagi bebannya banyak anaknya banyak iya kan karena itu juga masalah itu salah satu misi di Pak Haji yang punya utang itu kan tidak menjadi manusia betul pagi-pagi ditanggih utang Bang Emo Bang Emo bisa ditanggih lagi iya kan betul apa hutangnya daripada sedikit nambah terus nah ini bapannya semakin bertambah nah ini kalau ini dibiarkan dikhawatirkan jadi sampah-sampah sosial yang lebih berbahaya daripada sampah-sampah yang itu ya sampah kertas yang biasa itu yang harus kita bela iya kan dimana masalah-masalah masyarakat yang terjadi saat ini di Garut belum tentu bisa diselesaikan oleh kewenangan pemerintah Garut kewenangan gubernur tapi semua masalah wajib selesai oleh kewenangan pusat pentingnya punya DPR ini pusat karena sama dengan kita punya presiden betul bisa memperjuangkan bisa karena urusan hal-hal yang tidak bisa diatasi di daerah bisa selesai oleh betul oleh presiden pentunya DPR RI ada disana betul jadi macam urusan kesehatan ini yang bawa urusan masalah musibah sampah sukaregan segala macam ngapakah selesai dengan bupati harus ada turun tangan dari anggota dewan anggota pusat DPR RI yang melibatkan pemerintah campur tangan pemerintah pusat tidak hanya bisa di daerah saja sekarang ini masyarakat Garut tidak menganggap penting punya DPR RI karena katanya banyak yang sudah jadi tidak bisa apa-apa tidak bisa berbuat ke daerah lebih banyak bicara politik lokal dan itu juga bukan tidak penting perlu politik lokal para dewan DPRD tapi yang bisa merubah signifikan ke depan campur tangan DPR RI pemerintah pusat ada campur tangan berarti ya yang ngatur APBD disini juga pusat kok apalagi kita punya langsung ada di sistem pemerintah pusat itu satu keuntungan harus ini malah DPRD-DPR RI dari Garut dia kan pendata nggak kenal cobalah muncul putra-putra daerah Garut bukan hanya saya pak muncul mana jagoan jargon-jargonnya mana nih mana jagoan-jagoan muncul dong nyalur DPR RI masa orang terus yang nyalur luar biasa misi PC-nya pak ini mudah-mudahan tadi ada berapa PC pak 4 PC cuma 4 pak karena saya nomor 4 nomor 4 ya PC-nya itu tadi lah bagaimana Garut Datasik Malaya maju lebih cepat Pak Ji apa yang nanti akan perjuangkan Pak Ji ketika Pak Ji menjadi seorang anggota Dewan Legislatif DPR RI untuk DAPIL Jabar 11 tadi ya misi tadi konsisten aja lah konsisten bisa dicatat tadi ya ini ada rekam jejak digital kesatu memperjuangkan pemekaran Gadut Utara Gadut Selatan dan Tasiuk Malaya Selatan atau Jawa Barat betul yang kedua mengawar realisasi percepatan pembangunan Jabar Selatan sesuai dengan PRP 87 tahun 2021 ketiga memperjuangkan keadilan penyerapan APBN dari pusat ke Garut dan Tasiuk Malaya sebagai DAPIL saya keempat hari itu tadi menjung-junjung martabat bangsa memanusiakan manusia yang sudah merasa tidak jadi manusia artinya yang kejap bingung banyak keban banyak masalah itu harus dibela yang tidak selesai oleh kewenangan daerah tapi harus selesai oleh Presiden melalui apa mekanisme atau kekuasaan DPR RI kan gitu jadi itu adalah gambaran secara umum ya Pak Haji jadi Pak Haji akan memperjuangkan apa yang tadi Pak Haji ini kan ini berapa kabupaten Pak Haji dua kabupaten kan ya Pak Haji tiga satu kota dua kabupaten kota Tasik kabupaten Tasik kabupaten Garu luar biasa mudah-mudahan Pak Haji apa yang Pak Haji inginkan dan Pak Haji tegalkan hari ini dari segi visi dan misinya mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan terakhir Pak Haji nih disimpulkan mengenai Gatra dan juga Pak Haji dari pencalonan jadi untuk poin daripada bincang-bincang kita hari ini pertama bahwa saya oleh Aksan Ubarjen sebagai detuk umum Pak Guyuban Masyarakat Garut Butara yang saat ini terus memperjuangkan bagaimana Garut Butara ini menjadi di daerah otonomi baru setingkat kabupaten dan saya juga sebuah ketua forum koordinasi desain penataan daerah CDOB Jawa Barat yang menaungi seluruh pemekaran kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang hari ini sudah sembilan usulannya sudah sampai di pusat dan kemarin satu menyusul baru di tingkat kabupaten Cirebon Timur itu juga kami perjuangkan agar Jawa Barat mendapatkan keadilan dari sisi perimbangan keuangan keadilan fiskal dari pusat ke Jawa Barat termasuk keadilan buat Barut poin yang kedua poin yang ketiga saya saat ini menjadi calon legislatif DPR RI 2024 dari Partai Golkar nomor 4 ya tidak adalah jagonya urusan pemerintahan ya Golkar maka aja karena buat saya bahwa parpol itu kendaraan politik yang berpolitik itu kita kita berpolitik kehendak politik kita mau di mana mau di agama mau di mau di pemerintahan atau mau di mana cocok-cocokan saja nah jadikanlah parpol sebagai kendaraan politik karena politik itu sendiri artinya kehendak untuk merubah nasib rakyat kan gitu memperbaiki tetap keolah pemerintahan kita tinggal kebetulan dengan misi saya itu adalah Golkar banget Pak Golkar banget ya iya makanya Golkar lah saya pilih tidak tidak kenapa tidak partai islami tidak dan karena yang sekarang yang saya perjuangkan tadi tidak boleh tidak boleh beroposisi dengan pemerintah dia kan ada berdasar pemerintah meminta gak boleh saya beroposisi masa mau minta-minta jadi oposisi dan dipastikan Golkar partai yang tidak ada sejarahnya menjadi oposisi kalah menang tetap jadi partai pemerintah itu saja jadi saya nomor 4 mohon doanya amin terima kasih dari Golkar dan mudah-mudahan kalau Allah takdirkan saya dilantik saya tetap profit konsisten dengan tujuan-tujuan mulia saya bagaimana memilih saya menjadi politisi mewakili Garut dan Tasik Malaya demi untuk manfaat kemajuan dan sebagainya bagi masyarakat warga dan daerah oke begitu Pak Haji oke terima kasih saya tutup juga berpolitik kita perlu karena dengan politik kita akan bisa merubah tatanan kehidupan kita baik di daerah di pusat ataupun secara umum terima kasih saya bertugas di edisi podcast dan di depan saya bintang tamu kita Pak Haji Hulil Akhan sudah hadir dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum